Tim Badansar Nasional atau Basarnas kembali menerbangkan dua jenazah korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 menuju Surabaya, Kamis 8 Januari 2015. Jenazah yang diberi nomoran identitas 040 dan 041 diterbangkan menggunakan pesawat CN295 milik TNI AU dari lapangan udara Iskandar, Pangkalan Bun. Jenazah berlebel 040 merupakan jasad yang dievakuasi kapal Andromeda milik Dirjen Perhubungan Laut sehari sebelumnya. Sedangkan jasad berlebel di nomor 041 ditemukan kapal Diraja Perhubungan Laut sehari sebelumnya. Kedua jenazah sebelumnya sudah diproses awal diinstalasi jenazah RSUD Imanuddin, Pangkalan Bun. Dengan tambahan dua jenazah yang diterbangkan ke Surabaya, Kamisore. Total jenazah yang berhasil dievakuasi tim Basarnas hingga hari ke-12 mencapai 41 orang. 25 korban yang sudah teridentifikasi sudah dikembalikan ke pihak keluarga, sementara 16 jasad lagi masih dalam proses identifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.